Bisa nggak mendingan ayah istirahat aja gitu, jangan kerja terus biarin anak-anak sekarang yang kerja. Prinsip teteh dari dulu, semua harus selesai sama teteh sendiri gitu, teteh nggak mau ngebebanin orang tua. Ya pasti suatu saat nanti teteh menikah, pasti teteh ninggalin ayah nanti, kira-kira apa yang mau teteh sampai. Berjumpa kembali di Dua Kursi. Kali ini kedatangan seorang wanita yang sangat cantik, sudah punya pacar, dia sudah mandiri, dan sangat dekat sekali dengan keluarganya, terutama bapaknya. Siapa dia? Ibu dia, Putri Delina Andriani Supisma. Apa kabar Putri? Baik. Baik ya? Baik. Tapi saya ucapkan terima kasih ya pada tema Indonesia, yang mana saya bisa ngobrol bareng dengan Putri secara berhadapan-hadapan ya. Karena biasanya kalau datang ngobrol bentar udah sibuk lagi. Iya. Di konten Dua Kursi ini, kita akan sedikit deep talk ya. Jadi Putri ada cerita yang sejujur-jujurnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti host akan lontarkan. Oke, kita akan bahas keluarga ya. Akhirnya di keluarga kita sudah kedatangan anggota baru yaitu Ajam Adrian Sasuti. Jadi senang. Perasaan Putri gimana punya adik baru? Senang dong. Senang? Senang. Karena kan Putri kan suka banget anak kecil. Terus jadi adiknya lucu banget, bule, jadi hal baru gitu ya. Oh, oke. Ya maksudnya senang. Senang banget ya? Senang banget ya. Kalau dengan Bunda, ini udah sekian lama bareng, kedekatan apa yang kamu rasakan dengan Bunda saat ini? Sebenernya karena mungkin kalau sekarang mah kan lagi ngurus dede kan. Jadi kayak masih susah juga terlalu sibuk ngurus dede. Tapi ya kalau untuk masalah kedekatan ya Alhamdulillah sekarang ya sharing-sharing juga gitu. Terus Bunda juga suka nanya kan, nanya kabar. Suka ngasih uang, jajah. Nah ayah mangga. Hati-hati lah. Oh iya. Tapi itu lah ayah juga kaget lah gitu. Maksudnya si Bunda bisa seperti itu. Maksudnya luar biasa lah. Perhatiannya walaupun masuk ke tempat yang begitu banyak harus dia pikirkan. Tapi dia masih sayang sama anak-anak ayah juga luar biasa. Dan ayah juga seneng, seneng banget. Apalagi kemarin ayah tuh di jalan nangis. Lihat kemarin di story, terus kita video call, terus bareng sama aja, sama bunda. Walaupun ayah nggak ikut tapi ada keharuan gitu di situ. Oke menurut Putri, gimana sih ayah dan bunda ke anak-anak selama ini? Apakah jadi semakin dekat atau malah jadi jauh? Semakin dekat, nggak tau kayak ngerasanya mungkin karena sempet dulu bunda tuh kayak pengen banget gitu. Karena bunda ngerasa sendiri katanya. Kenapa anak-anak sama ayah tuh sedikit renggang katanya gitu. Makanya gimana ya kan disuruh nangis jadi weh. Gak bisa nahan. Iya apa bunda tuh dulu sempet ngomong ya itu ngerasain kayak gitu. Kayak gimana caranya ya bunda buat kalian tuh biar sering ketemu gitu. Terus kayak ya banyak komunikasi gitu sama anak-anak ayah juga terus anaknya juga gitu. Ya Alhamdulillah untuk sekarang malah makin dekat banget gitu. Kayak bisa dibilang ya salah satunya adalah bunda yang bisa mempersatukan kita juga gitu. Wih luar biasa. Selamat bunda. Alhamdulillah. Ya tapi memang kadang ayah juga gini teh. Ayah juga merasa sendiri sebetulnya. Ya kan. Sekarang justru mungkin sekarang kebalikannya. Anak-anak udah mulai dekat sama bunda. Terus ayah kadang-kadang kalau si bunda lagi sama aja berhari-hari juga. Terus teteh kerja. Si A di mana. Si Rijuan sama Per di main game. Ayah di kamar sendiri. Makanya ayah putuskan untuk beli burung. Buat ngobrol gitu. Ya buat ayah tidak terlalu stres. Karena ayah juga pengen kayak ayah disamperin sama anak-anak. Sama bunda gitu kan. Tapi ya dengan seringnya waktu kedewasaan itu akan tumbuh gitu kan. Artinya ayah tuh berpikir begini. Ayah juga dulu ngerasain sebagai anak. Jauh dari orang tua karena kesibukan. Nah ayah punya pikiran bahwa ya tidak apa-apa. Anak-anak gak mau nyamperin juga gak jadi masalah yang terpenting. Saya sebagai orang tua yang nyamperin anak-anak. Nah menurut putri ayah itu gimana? Apakah ayah sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab baiklah gitu sama anak dan keluarga? Ya dengan pastinya kan apalagi maksudnya teteh udah ngerasain. Ya maksudnya dari yang dulu gak punya apa-apa gitu. Terus ayah kerja dari pagi sampai pagi cuma buat keluarga gitu. Sampai sekarang bahkan makanya bahkan tetes selalu berpikir gitu. Bisa gak mendingan ayah istirahat aja gitu. Jangan kerja terus biarin anak-anak sekarang yang kerja gitu. Aduh. Iya. Terus ya ayah kalau misalnya udah bilang sebagai ayah ya. Ya ayah udah dari dulu ya sudah menanggung jawab ayah sendiri gitu. Sebagai seorang ayah gitu sampai sekarang makanya gak mau untuk sia-siain lagi. Orang yang teteh sayang. Bentar tisu ya? Duh aku kok jadi ikut nangis ya? Ya pastilah saya ayah juga berpikir hal itu. Tapi untuk saat ini kan ayah tuh banyak banget tanggungan gitu kan. Keluarga, anak-anak. Belum sekarang ini kan aja ya minimal ayah ngumpulin buat anak-anak ayah. Jadi ayahnya gak ada apa yang ayah kejar. Sebetulnya gak popularitas ya udah itu berkah dari Tuhan. Kenapa ayah kerja terus ya ayah pengen buktikan bahwa ya ayah mau menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk istri dan anak untuk saat ini. Jadi selebihnya nanti ayah ya ayah nanti akan tua, ayah akan meninggalkan anak-anak ya minimal ayah tidak menyusahkan anak-anak. Ya ayah juga paham ngertilah anak-anak pengen membahagiakan ayahnya ya buat Aiki juga. Ayah cuma pengen kaya seperti apa yang sekarang kita lakukan gitu. Maksudnya prioritas untuk keluarga. Kalau untuk masalah kita kumpul bareng itu ya kita Alhamdulillah di momen-momen tertentu kita masih kumpul bareng gitu. Ayah pengen sampai nanti tuh ya kaya di grup kita keluarga kecil kita itu ayah segitu aja udah seneng. Ayah lihat kamu komunikasi sama bunda gitu kan. Lope-lopean, sayang-sayangan, seneng banget. Terus kaya si AA sekarang udah banyak banget perhatiannya sama adik-adiknya. Apalagi sekarang ada Azam juga perhatiannya luar biasa lah gitu. Jadi kalau dibilang ayah harus di rumah aja ya berarti ayah nggak bertanggung jawab dong. Karena ayah pengen kalau yang namanya orang tua mah nanti putri akan ngerasain ya. Kalau namanya orang tua mah nggak pengen dikasih sama anak-anaknya. Tapi pengen lihat anak-anaknya bahagia, anak-anaknya bisa akur aja. Ayah mah jujur bersyukur banget menjadi ayah. Ya dengan didikan ayah seadanya anak-anak tuh bisa akur gitu loh, bisa saling sayang gitu loh. Sekarang sama bunda aja walaupun ibu sambung mereka tuh perhatian gitu loh. Ya kalau ricuan perdi lah dia masanya lagi punya dunia sendiri gitu. Ya ayah seneng lah di momen sekarang juga seneng gitu. Hah? Keput. Ada momen putri sempet kesel sama ayah nggak? Disini harus jujur udah omongin. Enggak sih kadang kalau... Kan ayah tuh jutek gitu ya kaku orang gitu. Ya itu kadang bukan kesel lebih nggak enak gitu. Maksudnya kalau temen-temen gitu kayak apa-apa. Jadi kayak selalu kenapa jutek gitu. Oke. Ayah tuh bukan jutek. Nah ini yang harus dikasih tau sama temen-temen teteh. Menilai orang itu just book by the cover. Jangan melihat dari covernya. Tapi lihatlah dalam isi hatinya ya kan gitu. Kalau ayah memang muka ayah tuh memang kayak yang jutek. Orang tuh pasti bilang oh sombong kayak begitu. Mungkin cetakan waktu itu abah kurang sempurna ya. Gitu. Jadi memang ya ayah mah mau lagi diam atau mau lagi ngobrol juga begitu. Terkecuali kalau misalkan lagi bercanda-bercanda. Kan gitu. Jadi itu mah terlebih orang yang menilai lah gitu. Jadi sekarang mah udah tau ya. Jadi muka ayah memang kayak begitu. Ya maksudnya ya memang seperti itu. Ayah juga maksudnya iya. Maksudnya iya. Maksudnya iya. Ayah tuh harus gini terus ya. Hei gitu ya. Hei gitu ya. Salah satunya ayah selalu belajar. Terus belajar. Makanya kalau ketemu sama teteh. Eh putri. Nah itu tuh ayah belajar. Belajar untuk narik ini. Supaya muka ayah tuh gak keliatan jutek. Gitu teh gitu. Apa yang pernah bikin putri nangis? Apa ayah pernah bikin putri nangis? Bikin nangis. Ya yang bikin nangis putri. Dari ayah apa kira-kira? Pernah gak ayah bikin nangis gitu? Enggak sih. Soalnya kan ayah tuh orangnya tegas gitu kan. Jadi kalau misalnya bikin. Bahkan misalnya bilang bikin anak-anak nangis tuh paling jarang gitu. Karena kan marah pun. Enggak yang kayak. Komong gini gini ngomong gini. Enggak kayak gitu gitu. Jadi kayak ke kitanya bisa belajar sendiri gitu. Bahwa kayak misalnya ayah kayak gini. Jadi kita yang lebih. Oh iya iya. Oh iya. Jadi justru malah jadi segen ya. Iya. Maksudnya melakukan sesuatu hal yang buruk tuh kan. Iya. Jadi ayah tuh prinsipnya. Ya kalau sama anak-anak ya monggo. Anak-anak mau melakukan hal apa juga silahkan. Kalau melakukan hal yang negatif ya nanti harus menanggung semua. Kalau misalkan hal positif ya lebih bagus lah gitu. Ya mungkin yang putri rasain. Ayah tuh mau bikin anak-anak tuh ya nyaman. Dianggap sebagai sahabat. Ayah pengen sekali. Kalau misalkan. Ayah jujur nih. Nih disini jujur ya. Kalau si A'ah mungkin udah ada di pasir yang. Dia tuh apa-apa dia ngobrol. Curhat kayak. Ya aku mau ini nih. Ya aku mau ini nih. A'ah mau bikin apa aja. Atau ya aku deket ini. Curhat. Nah mungkin kalau disini ayah boleh ngomong. Ayah juga sebetulnya pengen teteh tuh ke ayah. Karena biasanya perempuan itu lebih deket dengan bapaknya. Itu disitu ayah juga suka kadang ada rasa sedih. Pengen banget gitu. Kalau teteh ada apa-apa. Ngomong ke ayah. Ya tapi ayah kadang-kadang berpikir lah. Mungkin teteh segen. Mungkin teteh malu. Atau teteh gimana. Padahal ayah terbuka apapun. Makanya ayah selalu memberanikan diri untuk cat duluan sama teteh. Untuk bercanda-bercanda. Supaya ya pengen gitu loh. Pengen misalkan teteh lagi berantem sama Njeb. Itu kan. Teteh minta ke ayah. Misalnya aku lagi berantem sama Njeb nih. Ya kira-kira sebagai laki-laki gimana. Kaya tuh pengen kayak begitu teh gitu. Kalau teteh kan orangnya tuh. Emang gak enakan banget kan. Ya tau. Terus bagi teteh. Mau itu pun masalah teteh apapun itu. Prinsip teteh dari dulu. Semua harus selesai sama teteh sendiri gitu. Teteh gak mau ngebebanin orang tua. Jadi setiap entah itu masalah temen. Tau dari Jeffrey atau apapun itu. Pasti teteh selalu kayak ya udah. Apapun masalahnya teteh harus selesain gitu. Bagus. Bagus kayak seperti itu. Tapi ya minimal mungkin ayah juga sebagai orang tua harus tau. Kalau teteh ada masalah minimal. Bukan ikut campur dalam hal masalah teteh. Tapi ayah harus tau teteh ada masalah gitu. Takutnya nanti yang akan disalahkan di akhirat nanti itu tetep ayah gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak ngobrol sharing sama ayah tentang masalahnya. Jadi ayah tau nanti ketika ditanya juga ayah tidak bisa disalahkan gitu. Karena sebagai suami sebagai ayah di akhir nanti yang ditanyakan ketika istri melakukan sebuah kesalahan bukan istrinya yang masuk neraka. Tapi suaminya ketika anaknya melakukan kesalahan yang masuk neraka bapaknya gitu. Jadi itu yang membuat ayah tuh pengen lah pengen. Ya dengan adanya dua kursi ini mungkin teteh bisa menerima omongan ayah ya. Oke selanjutnya. Apa momen yang putri ngerasa deket banget sama ayah? Kira-kira apa momennya? Ya paling ya itu dia sih. Karena kan dulu ayah cuek banget kan ke anak-anak. Karena mungkin dulu kan emang saking sibuknya. Mungkin kayak kalau sekarang lebih yang kalau apa-apa kayak misalnya kita makan gitu. Terus nanyain kabar juga gitu kan. Always dong aku mah. Iya. Walaupun gak dibalas lama juga. Cuek aja aku mah. Aku mah punya prinsip. Aku selalu love you all. Love you all itu ya. Tapi Alhamdulillah berarti itu yang membuat teteh seneng ya. Aku juga tau kalau teteh tuh lagi belajar mendekat. Lagi belajar wah nih kayaknya enak nih kayak gini gitu ya. Maksudnya seneng-seneng banget gitu. Gak jadi kalau orang tua tuh dikasih kabar aja udah seneng banget gitu. Kan teteh kadang-kadang juga kalau kemana ayah gak tau gitu kan suka lupa. Itu tugas ayah untuk mengingatkan gitu. Aduh. Ayah juga apa ya teteh ya. Ini semakin hari itu kan teteh semakin dewasa. Ya pasti suatu saat nanti teteh menikah. Pasti teteh ninggalin ayah nanti. Kira-kira apa ayah mau teteh sampai ini. Kan belum matuh. Iya ini kita ayah makanya untuk saat ini tuh ayah coba untuk ayah yang dulu jauh. Karena kesibukan ayah. Ya Alhamdulillah sih sekarang ayah gak terlalu sibuk. Ayah manfaatkan untuk dekat dengan anak-anak gitu loh. Dan itu juga bunda sering ngasih tau sama anak-anak harus dekat. Suatu saat nanti kan Aiki. Ya sekarang aja kan kita udah misah gitu loh teteh udah di rumah. Ayah juga di A juga udah di rumah sendiri. Nah mungkin nanti kan kalau menikah itu kan udah masing-masing gitu loh udah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu. Nah kira-kira apa yang ingin teteh sampaikan ke ayah. Kalau nanti teteh udah ninggalin ayah dengan keluarga kecil teteh nanti. Kalau sekarang kan masih dekat teteh masih ya maksudnya belum ada tanggung jawab sendiri sama keluarga. Artinya teteh kan masih sendiri masih bisa ada ruangkan waktu untuk ketemu sama ayah gitu. Tapi ya tetep aja sih kalau pun nanti teteh mau nikah mau nggak mau teteh juga ya harus banget dan pengen banget untuk ada untuk ketemu keluarga teteh juga gitu. Kalau apa ya ngomong apa tuh. Jangan dulu teteh kan dulu. Ya nggak apa-apa nggak dipaksa maksudnya. Kalau teteh pengen tau ya itu ayah tuh kalau di rumah sendiri apalagi kalau ayah lagi berantem sama bunda. Atau nggak bunda lagi sama dede itu sendiri mikir. Duh makin lama anak-anak makin gede. Sekarang aja PR Dinjan udah sibuk dengan dunia gamenya. Ayah merasa sendiri gitu teteh. Maksudnya ayah pengen setiap saat tuh gimana. Ya tapi ayah juga nggak mau egois gitu. Maksudnya anak-anak punya dunia sendiri, anak-anak punya kerjaan sendiri. Jadi untuk saat ini tuh yaudahlah mau ke bunda, mau ke anak-anak. Ya ayah yang harus paling duluan untuk melakukan hal itu. Ya hal itu kan ayah pasti akan terjadi gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada mungkin dari ayah ya. Dari ayah ya. Ayah minta tetep berkomunikasi kita ya. Kita jangan lepas walaupun kita udah jauh. Kita punya grup keluarga sendiri. Kita harus sering bertemu lah gitu kan. Yang jelas teteh sehat. Teteh terus berkarya. Jangan patah semangat ya. Fokus karir dulu. Jangan yang macem-macem dulu. Yang jelas tetap jangan lupakan ayah lah. Itu ya. Putri Delina terima kasih sudah hadir di Dua Kursi. Mbak Tamirsa sampai jumpa lagi nanti di next episode tetap di Dua Kursi. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.